Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Pedro Autocar Channelnya mobil-mobil bekas Wong Solo Kali ini di depan saya sudah ada mobil Toyota Kijang Innova Reborn Tahun 2019 Ya, kali ini transmisinya manual ya bosku ya Bermesin diesel, warnanya hitam Nah, seperti biasa nanti saya akan sampaikan Kondisi eksterior, kondisi interior, kondisi mesin Terus estimasi pajak, harga, sama lokasi Nanti saya akan sampaikan semuanya lengkap ya dalam video Jadi simak terus videonya sampai selesai Jangan dipercepat, jangan di skip-skip ya bosku ya Biar Anda tidak ketinggalan info mobil bekas yang ada di depan saya ini Oke, nah ini dia Bagi yang cari manual ya Agak ada seninya nyetir gitu ya Ini manual mobilnya bosku ya Nopolnya ini ke diri ya bosku Oke, saya mulai dari depan dulu Untuk kondisi headlamp Ini kondisi headlampnya ini masih original total Bening ya Ini tidak ada yang pecah sedikitpun di pojok-pojok pinggir-pinggir Ini tidak ada yang pecah Tidak ada Mikanya juga bening Tidak menguning ya Oke Terus untuk fog lamp juga sama Fog lamp lampu sen Mikanya itu juga tidak ada yang pecah sedikitpun Di pinggir-pinggirnya tidak ada Garnis-garis Garnis Lampu fog lamp juga masih utuh Bening, mulus chrome-nya Untuk gap antara fender dan bumper Ini juga rapat presisi Gap antara kap mesin sama fender Juga rapat presisi Terus Untuk grill depan Grill depan ini juga original Kisih-kisih grill bumper depan ini juga tidak ada yang patah Satupun tidak ada ya Semuanya masih lengkap Komplet Emblem Toyota juga masih mulus Mulus Bagus Chrome-nya juga masih utuh Tidak ada yang pecah Retak tidak ada Chrome-Chrome-nya itu Untuk bumper depan Seperti ini Kita lihat tidak ada yang Barat Semuanya masih bagus Masih mulus Terus untuk velek Kiri depan Velek kiri depan juga masih original Tipe G ya Ini Oke Tidak ada yang pecah Retak tidak ada Cuma goresan-goresan dikit Di pinggirnya Untuk inner fender ada dua yang depan Ada dua yang depan Oke Untuk ban Ini masih lumayan tebel ya Bannya masih lumayan tebel Oke Terus Untuk Kapar sepion Kapar sepionnya ini juga Masih original Lampu sen di sepionnya Juga masih utuh Tidak ada retak pecah Tidak ada Oke Talang air juga ada dua Depan belakang Terus untuk karet Dan weeper Ini juga masih bawaan Karet dan weeper Masih bawaan Terus kaca Kaca utama Juga masih Utuh ya Original Toyota Tidak ada yang nitik Retak Tidak ada Oke Terus untuk Karet Lipit kaca Juga masih original Bawaannya ini Kaca kiri Toyota Barcode kacanya Juga masih nempel Ini original Toyota Oke Semuanya Terus untuk Velg Sebelah kiri Belakang Juga masih Ori nya Tidak ada yang pecah Rata tidak ada Paling cuma kotor Goresan dikit aja ya Nih Ban yang sebelah kiri Belakang juga masih Lumayan tebal Oke Untuk inner fender Yang belakang Ada satu Terus untuk Gap antara fender Dan bumper Sebelah Kiri Belakang Juga presisi Rapet Lampu stop lamp Emblem Innova Semuanya masih original Bawaan Nih Masih bening ya Tidak menguning Lampu sennya Lampu stop lamp Oke Masih utuh Tidak ada yang pecah Retak Tidak ada Spoiler Ada satu Bawaan Terus untuk kaca Backdoor Ori Toyota Oke Terus untuk Emblem Toyota Emblem kijang Tipe CC Semuanya masih lengkap ya Bos Bu Sensor parkir Tipe G Ada dua Titik Ada dua Satu Dua Oke Lampu stop lamp Yang kanan belakang Juga Masih orinya Masih bawaannya Ini tidak menguning Tidak menguning Bening ya Tidak ada yang Retak Pecah Tidak ada Oke Terus gap Antara fender Dan bumper Sebelah kanan Belakang Juga rapat Presisi Terus untuk Velg Nih Velg Dan Ban Ini masih Bagus ya Velgnya masih Original Tidak ada yang Retak pecah Tidak ada Cuma goresan Goresan Bannya juga Masih sangat tebal Oke Terus untuk Talang air ada dua Sama yang sebelah kiri tadi Yang kanan ada dua juga Terus untuk Kaca yang kecil Juga Ori Toyota Cover sepion Juga masih bawaan Lampu send di Sepionnya Juga masih utuh Ya Bening Kacanya Soper Ori Toyota Nih Semuanya Ori Toyota Ya Oke Nih Nah Karena penumpet kaca Juga masih bawaan Oke Nah Terus kita Ke Ban sebelah Kanan Depan Ban kanan depan Ini juga masih Ori nya ya Velgnya Tidak ada yang pecah Retak Tidak ada Bannya juga masih Tebal Inner fender Ada Dua Oke Terus Gap Antara fender Dan bumper Sebelah kanan depan Juga Rapet Presisi ya Gap Antara Kak mesin Sama fender Juga Rapet Presisi Terus headlamp Sebelah kanan depan Headlamp Sebelah kanan depan Ini juga Masih Bawaannya Masih Ori nya ya Headlamp nya Tidak ada yang pecah Sedikit pun Retaknya juga Nyaris Tidak ada Nih Bening Tidak menguning Untuk micanya Terus Lampu fog lamp Sama sen Juga Masih bening Masih utuh ya Tidak ada yang pecah Atau retak Bening Tidak menguning Oke Terus kita lihat Bember depan Dari sisi Sebelah kanan Nih Tuh Masih Bagus ya Masih mulus Nah Untuk eksterior Tidak ada yang perlu Dilipar lagi Tidak ada yang perlu Diperbaiki lagi Semuanya masih bagus Overall Masih Utuh ya Nih Kita lihat Untuk Gelombang-gelombang Cat dari sisi Sebelah kanan Nih Tuh Nat-nat dari sini Sampai ke belakang Yang bawah juga Semuanya masih Lempeng Masih lurus Tidak ada yang bergelombang Catnya ya Nih Oke Lempeng Lempeng lurus Nah Untuk kondisi eksterior Sudah Kondisi eksteriornya Masih bagus Tidak ada yang perlu Dilipar lagi Semuanya masih Utuh Masih mulus ya Untuk eksterior Ban-ban Semuanya juga Masih tebel Terus Kita ke Interior Nah Untuk interior Kita cari tempat Yang teduh dulu ya Bosku ya Sangat panas ini Nih Sambil kita Nyalain Nih Sambil kita Nyalain Cari yang tepat Yang teduh dulu Oke Terus untuk kaki-kaki Semuanya aman Kaki-kaki senyap Ya Kaki-kaki senyap Tidak ada yang bunyi Gemblodak Tidak ada Tidak ada yang kendor Sama sekali Kondisi setir Kondisi setir Masih sangat original Ya Sangat original Sudah Dilengkapi Audio setir control Yang ribbon Seperti ini Terus Untuk instrumen cluster Tidak ada lampu indikator Yang nyala berbahaya Terkecuali Parking Sama seatbelt Ya Untuk kilometernya Jalan di 71.947 Ya Kelengkapannya Full set Buku manual Buku service Kunci cadangan ada Ya Ini Servisnya di Carvic Pemilik kemarin Servis berikutnya Di 76.260 Jadi kurang 5.000 lagi Terus Untuk Panel-panel Power Window Semuanya Komplit Disini ya Kalau yang tipe G Ini masih standar Belum ada Spion Retract Belum ada Spion Retract Tapi airbagnya Sudah 3 Kayak tipe V Terus Untuk Console box Console box Seperti ini Masih kenceng Rapat Joknya Juga masih Original Joknya Masih Original Depan Belakang Yang belakang Sendiri Juga sama Masih Original Bawaannya Terus Untuk Tempat Minum Tuas Transmisi Manual Ya bosku Tuas Transmisi Manual Tombol Eco Mode Power Mode Ada Audio Head Unit Juga masih Original Bawaan Toyota Jam Digital Juga masih Aktif Terus Untuk Kelengkapannya Disini Buku Manual Buku Service Oke Buku Manual Buku Service AC Sangat dingin Sekali ya bosku Satu loh Padahal AC-nya Sangat dingin Sekali Di luar Panas Mungkin 30 34 Derajat Untuk Dashboard Juga Masih Bagus Terawat Tidak ada Yang Pecah Pecah Tidak ada Retak Retak Tidak ada Tidak ada Bekas Tempelan Tempelan Lem Variasi Semuanya Bersih Seternya Juga Masih Kenceng Sekali Ini Seternya Masih Kenceng Terus Untuk Sun Visor Sun Visor Oke Lampu Lampu Nyala Semua Tempat Kacamata Ini Oke Dan ini Barcode Solarnya Ready Jadi Tidak perlu Daftar lagi Oke Terus Kita ke Mana Mesin Ruang Mesin Oke Ruang Mesin Untuk Ruang Mesin Pastinya Sangat Terawat 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 Mesinnya Kering Tidak ada Oli yang Bocor Ataupun Rembes Akinya Juga Masih Bagus Terus Mesin Mesin Juga Masih Segel Semua Mesin Mesin Masih Segel Kita Lihat Pilar Sebelah Kiri Mobil Pilar Pilar Mobil Sebelah Kiri Ini Juga Masih Lempeng Tidak Ada Bekas Insiden Bekas Laka Tidak Ada Terus Ke Akron Ini Akron Oke Akron Terus Pilar Sebelah Kanan Mobil Seperti Ini Juga Tidak Ada Bekas Ripera Bekas Gantian Juga Tidak Ada Oke Masih Ori Semua Terus Kita Ke Mesin Dan Perdam Juga Masih Bawaan Nat Juga Masih Utuh Tidak Ada Bekas Laks Laksan Bekas Kentengan Tidak Ada Nat Nat Masih Original Oke Kita Lihat Dari Sisi Sebelah Kanan Dan Lihat Nih Rem ABS Mesin Kering Ya Bos Tidak Ada Oli Yang Bocor Atau Rembes Tidak Ada Oke Terus Tak Lihatin STNK Nya Untuk STNK Atas Nama Perorangan Ya Bos Atas Nama Perorangan Terus Ini Mereknya Toyota Kijang Innova 2.4G MT Manual Transmisi Model Mobil Penumpang Jenis Mobil Penumpang Model Minibus Atau Mikro Tahun 2019 CC 2393 Atau 2024 Warna Kendaraan Bermotor Hitam Metallic Mesin 2GD Mesin 2GD Mesin 2GD Untuk Pajak Tahunannya Sampai Tanggal 10 Bulan 12 Tahun 2024 Untuk Bahan Bakar Ini Solar Barcode Solar Juga Ready Warna TNKB Putih Terus Pajak Pajak Tahunannya Kendaraan Bermotor Ini PKB 4.110.800 Sama Dasar Harjanya 143.000 Sama Totalnya Ini kurang lebih Pertahun Pajaknya 4.253.800 Sama Tambah Nembak KTP Untuk Pajak 5 Tahunannya Mungkin Ini Sampai Bulan 12 2024 Nah Bagi yang Bosku Yang mau Bantu Mutasi Juga Bisa Nanti Bisa Terima Atas Nama Pembeli Langsung Include Atas Nama Oke Dan Ini Dibuka Harga Diangka 330 Juta Silahkan Negus Setelah Cek Unit Silahkan Negus Setelah Cek Unit Oke Bosku Cukup Sekian Video Innova Rebon Tipe G Tahun 2019 Transmisi Manual Bermesin Diesel Apabila Ada Kesalahan Atau Kekurangan Dalam Penjelasan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Monggo Bosku Bisa Dilihat Sepuahnya Ajak Monter Dekatnya Atau Bengkel Kepercayaannya Atau Bisa Di General Checkup Di Toyota Nasmoco Terdekat Biar Tidak Ada Dusta Di Antara Kita Jadi Biar Mantap Biar Tidak Buang Buang Waktu Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Biar Saya Tambah Berkembang Lagi Untuk Memberikan Info Mobil Bekas Yang Berminat Bisa Hubungi Di Nomor WA 085 70 20 400 00 Oke Selamat Siang Sampai Ketemu Lagi Di Video Mobil Selanjutnya Salam Sehat Untuk Kita Semua Sehatan Obat Seger Tan Dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.